Budiman Sujanmiko resmi dipecat DPP PDI Perjuangan pada Kamis 24 Agustus 2023. Surat pemecatan tersebut ditanda tangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Politikus PDIP Deddy Yavris Sitorus membenarkan pemecatan terhadap Budiman. Adapun Hasto sebelumnya memberikan opsi kepada Budiman mengundurkan diri atau dipecat dari PDIP. Hal itu terkait langkah Budiman yang menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Langkah Budiman pun mendapat kecaman dari PDIP sebab PDIP telah memutuskan mendukung Ganjar Pranowo. Budiman Sujanmiko mengaku telah menerima surat pemecatan sebagai kadar PDI Perjuangan. Budiman mengatakan dirinya tak bermasalah terhadap surat pemecatan tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Budiman mengaku surat itu diterima langsung oleh putrinya sebab ia sedang berada di luar rumah saat surat itu tiba. Ia mengaku belum bisa berkomentar banyak dan hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPP PDIP. Menurutnya, surat itu juga menandakan satu episode kehidupannya di PDIP telah berakhir. Mantan aktivis pro-demokrasi ini juga mengaku siap membuka lembaran episode baru di hidupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!